Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara setelah hampir 2 jam, Menpora Dito Ariotejo selesai menjalani pemeriksaan kejaksaan agung terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemenko Minfo. Bapak, Bapak. Penyidik Kejagung. Penyidikan ada upaya untuk mengumpulkan dan memberikan sejumlah uang, sehingga dari hal tersebut nampak jelas bahwa peristiwa ini tidak ada kaitannya dengan tindak bidana yang menyangkut proyek BTS Paket 1 sampai dengan 5. Sebelumnya, Menpora Dito Ariotejo memenuhi panggilan kejaksaan agung menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kemenko Minfo. Politisi partai Golkar ini datang ke gedung Kejagung sekitar pukul 1 siang, setelah sebelumnya dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Sedikit.